Polisi kembali menangkap artis senetron Rio Reifan atas kasus penyalahgunaan narkoba. Negara penangkapan ini merupakan keempat kalinya bagi Rio Reifan dalam kurun waktu 6 tahun. Kuasa hukum menyatakan bahwa Rio sudah menjadi pecandu sehingga sulit bisa sembuh 100%. Rio ditangkap di kediamannya di wilayah Otista, Jakarta Timur pada Senin 19 April kemarin. Dikutip dari tribunus.com selasa 20 April, kuasa hukum Rio alam Syahrambe meyakini bahwa kelainnya itu belum sembuh total dari kecanduannya terhadap narkoba. Padahal menurut alam Syah, Rio sudah berniat untuk berubah. Namun kena artis senetron itu merasa terpengaruh dengan lingkungan, maka ia kembali mengonsumsi narkoba. Rio kembali terjerat meski sebelumnya telah menjalani proses rehabilitasi. Kena tidak mekian, alam Syah tak ingin menganggap bahwa proses tersebut tidak berhasil untuk kelainnya. Ia menilai faktor lingkunganlah yang membuat Rio sulit lepas dari barang haram tersebut. Penangkapan ini merupakan kali empat bagi Rio dengan kasus yang serupa. Kasus pertama yang menjeratnya terjadi pada 2015 silam. Kala itu, Rio ditangkap oleh polisi saat tengah bertransaksi dengan bandar narkoba di alaman parkir Taman Makam Pahlawan Kelibata, Jakarta Selatan. Dua tahun berselang, Rio kembali dibukuk di kawasan Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengembangkan cangklong, pipet, dan alat isap sabu. Kemudian pada Agustus 2019, Rio kembali ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Ia ditangkap oleh penyidik di teras narkoba Polda Metro Jaya. Rio ditangkap seusai mengonsumsi sabu menggunakan kemasan teh dan pipet kaca di toilet rumahnya. Polda Metro Jaya Polda Metro Jaya Demikian informasi dalam Tribu News Update kali ini. Nanti kita terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal youtube tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!